Hampir semua rumah di Australia, terutama rumah-rumah yang bangunan baru ya, itu ada rainwater tank teman-teman. Tetanggaku yang di sebelah sini, orangnya baik teman-teman. Tetanggaku yang sebelah sini juga orangnya baik sekali teman-teman. Nah ini rainwater tanknya teman-teman, jadi air hujan semua ditampung di sini. Ini besar sekali teman-teman, nggak pernah kosong, selalu ada air. Ini hasil kerja tanganku, ini aku pasangin keramik begini, aku pasangin ini, tile-nya. Halo selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi bersamaku Hendra. Hari ini aku mau bersihin jendela teman-teman ya, jadi sekeliling rumahku ini, semua mau aku bersihin jendelanya. Jadi aku udah siapin semuanya, ini aku mau pakai, ini nih, ini sebenarnya biasanya aku pakai buat cuci mobil, tapi udah lama. Kita cuci mobilnya itu, bawa ke itu ya, pakai mesin ya. Jadi ini sudah lama nggak aku pakai, tapi masih bersih banget, masih bagus sekali ini halus. Jadi aku mau pakai ini, buat bersihin jendela. Aku sudah siapin semuanya, selang-selang semua udah siap ya. Terus, juga tadi sebelumnya aku sudah lepasin yang ada screen ya. Yang ada ini, kawat nyamuk. Semua udah aku lepasin, nanti bakal aku cuci semua. Jadi, lumayan banyak nih jendelanya ya, sekeliling rumah ini ya, termasuk yang di depan juga. Semuanya nanti mau aku bersihin. Yuk, kita mulai ya. Sekarang ini sekitar jam 9.30. Sudaranya itu lumayan teman-teman ya. 9 derajat Celcius sekarang. Tadi setengah jam yang lalu itu masih 8 derajat Celcius. Ini matahari sudah mulai kelihatan ya. Tadi mendung sih teman-teman. Nanti kira-kira mungkin sekitar jam 10 nanti bakal mendung lagi. Aku basahin dulu. Wah, ini sudah kurang bagus ini. Tuh, lihat. Aku harus ganti ini. Aku ada satu lagi. Ini sudah mulai rusak ya. Nanti aku ganti yang satu lagi. Aku masih ada satu lagi kepala ini. Aku ganti yang model seperti ini, teman-teman. Yang ini sudah lama, memang sudah mulai rusak ya. Ini mau dibuang saja. Kacanya mau aku sirem dulu semuanya. Mau aku basahin. Berembun banget, teman-teman. Karena memang hari ini dingin banget sih ya. Kita basahin dulu. Cari yang pas. Yang nyembornya yang mungkin ini. Yang ini juga dibasahin dulu. Kesiran dulu semuanya. Nanti habis itu pakai itu yang tadi, yang buat cuci mobil itu. Ini aku bersihinnya itu lama-lama sekali, teman-teman. Tidak sering-sering dibersihin. Karena ya tidak terlalu kotor-kotor banget ya. Nah, sekarang aku ganti yang ini nih, teman-teman. Yang ini, sapu ini bisa disambung ke selang. Ini biasanya buat cuci mobil. Ini ada ini juga. Ada kenopnya juga bisa buat ditutup. Tuh. Buka, tutup. Aku kasih air sedikit aja. Tidak usah banyak-banyak. Jadi, sambil digosok begini. Sebenarnya, termasuk bersih sih ini. Tidak kotor-kotor banget. Cuman ya, kalau sudah sekian lama, mungkin lebih bagus dibersihin ya. Supaya kotorannya tidak numpuk. Supaya dia tidak berkerat gitu. Bagus sekali sikat ini, teman-teman. Tuh, langsung kelihatan bersih. Yang bagian bawah aja, yang biasanya yang paling kotor ya. Di ini. Beli sini. Tuh. Aku suka dia bisa keluar air begini. Oke, sekarang kita bersihin yang sebelah sini. Yang depan belum aku bersihin. Aku bersihinnya nanti aja. Karena pagi-pagi itu suka banyak orang lewat-lewat ya. Jadi, tidak terlalu enak itu. Kalau banyak orang melihat ini. Kita lagi kerja. Tuh, yang bagian bawah ini selalu tebal debunya. Tapi ya, gampang sih bersihinnya. Lepasnya sempat sekali. Ini listnya warnanya silver, teman-teman. Waktu pas kita bangun rumah ya. Itu kita disuruh pilih kan. Banyak pilihan warnanya. Jadi, kita berempat ya. Sekeluarga datang ke sana. Kita pilih warna ini. Warna silver. Kita suka warna ini. Ada yang warna hitam. Ada yang warna agak kayak krim gitu. Kekuning-kuningan. Terus ada yang warna putih. Terus ada yang abu-abu. Yang ini silver. Jadi, kita suka ini sekeluarga. Jadi, kita putusin pakai ini. Jadi, satu rumah ini semua. Warnanya seperti ini. Listnya. Aku bantu pakai sikat ini. Yang sebelah sini kayaknya harus disikat sedikit. Begini. Cuma bagian bawah aja nih. yang agak berdebu sedikit. Nah, yang di sebelah sini agak berdebu teman-teman. Ini sisi yang sebelah sini. Debunya udah mulai banyak. Ini agak dekat ke jalanan sih ya. Langsung aja. Sirot layar dulu. Ini jendela garasi. Tapi sekarang gak terlalu sampai gimana dulu dibanding dulu ya teman-teman. Dulu waktu itu masih masa-masa pembangunan. Banyak sekali debunya. Karena di mana-mana itu orang bangun rumah. sekarang di sisi sebelah sini udah rameh sekali. Jadi udah banyak yang pindah. Yang bangun rumah bukan di sebelah sini lagi. Aku rasa jendela yang paling banyak debunya yang sebelah sini. Yang di jalanan itu gak kotor ini. Ini gak tau kenapa bisa. Banyak debu di sini. Ini air hujan teman-teman. Jadi ini bukan air ledeng ya. Ini air hujan. Penampungannya tanknya ada di belakang rumah. Jadi aku pakai air ini aku gak sebayar. Itu tanknya udah penuh sekali. Jadi setiap hari hujan ya. Hampir setiap hari. Sekarang lagi hujan nih teman-teman. Gak tau kenapa ya. Sudah minggu-minggu ini hujan terus. Jadi penampungan air hujannya itu udah penuh sekali. Aku pikir aku pakai aja buat nyuci-nyuci ya. Mumpung gratis air hujan gak usah bayar. ternyata pakai ini bagus sekali. Nolong sekali sapu ini. Nah kasih air lagi. Oke udah bersih. Begini aja udah boleh. Waktu itu aku sudah bersihin pagar semua. Waktu itu kan banyak sekali burung datang segini. Tapi belakang ini sudah gak gak banyak burung yang datang ya. Kayaknya sudah jarang aku lihat burung datang sini. Karena aku ada pasang alat itu yang ada sinarnya. Jadi burung agak takut gak berani dekat berhasil alat itu. Nanti aku kasih lihat teman-teman ya. Nah pagarnya ini tapi yang sebelah situ masih ada yang belum ini belum cepat aku bersihin. Cuman sisi sebelah sini udah aku bersihin. Nanti satu hari aku mau bersihin lagi semuanya pagarnya. Hari ini aku cuman mau bersihin jendela aja. Retaining wall juga waktu itu sudah aku semprot pakai jet spray. Jadi kadang-kadang sibuk ya. Begitu ada waktu aku cepat-cepat bersihin gitu. Hari ini ada waktu aku mau bersihin rumah nanti mungkin selanjutnya kalau ada waktu lagi aku mau bersihin belakang sini alfresco. Mau aku cuci alfresco-nya. Lihat di sini juga debunya banyak di bagian bawah sini. Beneran singkat ini bagus sekali. Dulu aku nggak pakai sikat ini teman-teman. Aku pakai yang satunya lagi. Ini bagus karena ini bisa sapunya bisa keluar air. Bisa disambung sama selang. hampir semua rumah di Australia terutama rumah-rumah yang bangunan baru ya. Itu ada rainwater tank teman-teman. Itu buat nampung air hujan. Jadi kalau kita mau cuci-cuci seperti ini kita pakai air hujan jadi kita nggak usah bayar. Nggak usah pakai air ladeng. jadi juga yang untuk orang yang suka apa yang punya tanaman mau nyirem rumput itu pakai rainwater tank. Pakai air dari rainwater tank. Kalau harus pakai air air pump gitu ya air ladeng gitu bakal mahal sekali bayar air ya. Oke sekarang aku bersihin flyscreen ya teman-teman. Ini flyscreen ya. Kawat nyamuk. Kawat kasah. Tuh ini kemarin tempat susah buka nih tuh. Sekarang udah mulai seret lagi. Karena ini sudah sudah lama ya jadinya nah tuh begini teman-teman. Ada kayak ini ya tuh semuanya udah mulai seret kotor yang ini udah mulai kotor. Nih kalau yang ini jenisnya lain lagi. Yang ini lebih kecil lebih pipih. Aku bersihin pakai ini sapu bersih sapu yang lainnya lagi sama semprot aja. nanti baru pakai kain sekarang pakai sapu dulu. Ini sapu halus juga teman-teman. Bagus buat kawat kasah ini. Dia gak merusakin. Tapi kalau ini rusak gampang gantinya. Dulu waktu rumahku yang satunya lagi rumah yang dulu sebelum aku pindah kesini aku udah pernah ganti kawat kasah ini. Kawat kasah yang seperti ini. Gak susah gantinya. Sekarang dibalik sekalian baliknya. Nanti satu hari kalau ada waktu aku juga mau benerin ini tanaman-tanaman ini. Kemarin sudah aku cabutin semua teman-teman tanamannya. aku pikir aku mau nanam yang menghasilkan buah saja. Tapi aku belum tahu mau nanam apa ya. Karena aku gak terlalu pintar nanam-nanaman. Jadi aku masih belum tahu mungkin mau tanam kayak tomat atau strawberry gitu ya. Nanti aku cari tahu cara tanamnya. Sekarang cuma ada pohon mandarin. Pohon mandarinnya kemarin bulan lima sempat berbuah banyak juga teman-teman. Mungkin ada sekitar 30 sampai 40 buah setiap tahun sekitar bulan lima gitu ya. Terus aku gak inget bulan apa lagi. Kayaknya aku yang ikuti. Cuma bulan lima menghasilkan buah banyak sekali. Ini pohon mandarinnya teman-teman. Kemarin itu sudah tinggi sekali ya. Sudah kurang lebih segini. Kayaknya kalau gak salah dia gak lebih dari 2 meter karena aku memang beli yang yang tipe kerdil punya ya. Dwarf. Ini kemarin daun-daunnya sempat gak sehat. Jadi aku potong-potongin aja semuanya. Nanti mau beli pupuk. Semoga nanti kalau dipupukin semoga dia bakal lebih bagus lagi. Tapi buahnya manis teman-teman. Sikat yang lebih kecil. Peralatanku komplit juga teman-teman. Kadang-kadang aku suka beli sedikit-sedikit gitu ya. Bisa dipakai buat apa aja gitu. Tetanggaku yang di sebelah sini orangnya baik teman-teman. Dia rajin sekali orangnya. Juga orangnya kalau ketemu sama aku kita sering ngobrol kadang-kadang Sabtu Minggu gitu. Kalau ketemu di depan kita ngobrol sebentar. Dia sebenarnya dia nyewa rumah. Dia bukan pemiliknya. Dia nyewa rumah tapi dia merawat rumahnya itu seperti merawat rumah dia sendiri. Orangnya rajin sekali. Tetanggaku wah ini gede sekali ya teman-teman ya. Lihat. Ini benar-benar jendelanya gede sekali. Tetanggaku termasuk baik-baik orangnya. Beruntung sekali kalau punya tetangga yang baik. Kalau orang yang dapat tetangga yang jahat kita bisa pusing ya. Tapi orang-orang yang tinggal di sekitar sini semua baik-baik ya. Sering sekali ada orang yang lewat depan rumah sore-sore mereka olahraga gitu ya. aku sering ketemu mereka nyapa gitu. Mereka baik-baik. Di Australia ini banyak beragam nationality teman-teman. Ini yang tinggal deket-deket aku ini ada dari mana-mana sih. Ada juga orang Vietnam ada orang dari orang Hong Kong orang Chinese orang bule juga banyak dari Europe gitu ya. jadi benar-benar campur. Wah ini ada serangga nih. Kalau kita tinggal itu paling penting lingkungannya ya. Kalau lingkungannya bagus orangnya baik-baik itu kita rasa senang tinggalnya. Aku beruntung sekali tinggal di sini orang-orangnya baik-baik. aku ada dua jendela yang besar oh mungkin yang depan juga termasuk besar tapi yang dua ini termasuk besar ini. Sebenarnya kita jarang buka jendela teman-teman karena kalau musim dingin ya dingin sekali ya kita nggak buka jendela jadi kita di rumah kita tutup semua jendelanya terus kita pakai baju yang agak tebal habis itu kalau musim panas kita tutup semua jendela kita nyala AC ya kalau kita nyala AC biasanya kita nyala nggak lama kita cuma nyala sebentar aja setelah rumahnya dingin kita matikan AC itu AC nya bertahan dingin bertahan cukup lama jadi ya hemat listrik juga tapi listrik kita pakai solar sebenarnya kalau siang begitu kita kalau lagi ada matahari ya kita nggak bayar listrik terlalu banyak sebenarnya ini kawat nyamuk begini kalau musim dingin sebenarnya nggak terlalu terpakai karena nggak banyak serangga kalau musim dingin itu boleh dibilang nggak ada serangganya tapi kalau musim panas itu biasanya banyak lalat tapi kalau nyamuk benar-benar jarang teman-teman di Australia ya nggak tahu ya kalau di tempat aku ini itu jarang sekali ngelihat nyamuk ada nyamuk ya tapi jarang kalau lalat cuma musim panas saja oke oke aku aku bakal terusin bersihin yang itu semuanya nanti kita baru pindah ke sisi sebelah situ pakai yang sikat kecil ini aja lebih gampang ya cuman ya yang bagian bawah ya harus nunduk-nunduk sedikit ini lebih gampang lalu yang bagian bawah yang paling banyak debunya tapi debu tipis masih gampang untuk dibersihin bagus ini suka aku pakai ini nah ini rainwater tank teman-teman jadi air hujan semua ditampung di sini ini besar sekali teman-teman gak pernah kosong selalu ada air jadi aku cuci-cuci apa aja selalu pakai ini jadi seperti kalau mau menyiram tanaman atau bersihin jendela cuci pagar pakai air ini karena air ini gratis air hujan gak usah bayar nah aku udah selesai cuci ini semua kawat kasanya flyscreen sudah semua udah kincelong udah bersih banget sekarang aku tinggal mau terusin bersihin jendela yang lain-lainnya lagi tapi ini gak semua jendela ada kawat kasa begini teman-teman cuman sebagian jendela aja yang ada kawat kasa seperti ini oke aku terusin dulu ya sekarang aku mau bersihin jendela yang di belakang rumah ini teman-teman mempertair dulu yang di belakang rumah ini juga lumayan berdebu ini sama yang tadi yang di paling depan berdebu tapi yang samping-samping jendela yang lainnya termasuk bersih cuman setiap kali bersihin begini ini bertahan cukup lama teman-teman ini aku gak usah bersihin terlalu sering oke sekarang kita gosok dia kalau yang dari dalam kita sering juga bersihin yang dari dalam juga sudah saatnya sisi dalam juga sudah saatnya untuk dibersihin ini beginilah teman-teman kehidupan di Australia jadi begitu ada waktu ya kita kerjain apa aja yang kita rasa bisa kita kerjain kalau gak nanti kerjanya jadi numpuk setiap kali ada waktu aku selalu lihat apa yang bisa diberesin diberesin gitu yang bisa dibersihin dibersihin karena setiap kali ada waktu kadang-kadang kita juga pengen pergi jalan-jalan dulu disini sering banyak burung hinggep-hinggep disini tapi bukan burung yang bagus burung yang suka bikin kotor dulu aku pernah tinggal di satu tempat disitu suka banyak burung kakak tua bagus sekali aku suka sekali kalau banyak burung kakak tua yang datang ini lagi musim hujan basah daun-daunnya masih belum kering banget ini dari sebelah sini teman-teman tangga ini daun-daunnya ini suka rontok turun ke sini jadi nanti kalau udah bener-bener kering nanti aku mau pakai blower aja aku tiup dia nanti baru diangkat nah sekarang mau bersihin yang di sisi sebelah sini masih banyak jendela di sini oh ada satu yang ketinggalan ini yang kawat nyamuk ini nah ini nanti mau aku bersihin sampai depan sono jendelanya terus yang di depan sekali yang ngadep ke jalan juga mau aku bersihin nanti tetanggaku yang sebelah sini juga orangnya baik sekali teman-teman jadi aku benar-benar beruntung punya tetangga kiri kanan yang baik tapi untuk yang di belakang sono aku gak terlalu kenal ya kita karena dia hadep di jalanan sebelah situ jadi gak pernah ketemu sebenarnya tapi mereka oke tapi mereka juga nyewa di situ ya jadi gak berapa lama nanti mungkin udah ganti lagi orangnya ya jadi sering ganti orang gitu kalau yang dua kiri kanan ini mereka udah lama sekali dari awal pembangunan rumah sampai sekarang mereka masih tinggal di sini oke sekarang kita bersihin dindela ini dulu sebelum covid setiap tahun aku suruh orang dateng apa namanya peskontrol sebenarnya cuman buat insect aja supaya gak banyak laba-laba supaya gak banyak serangga gitu tapi sejak covid aku belum pernah suruh mereka balik lagi paling kalau aku semprot sendiri aja tapi termasuk sedikit serangganya teman-teman gak banyak serangga kok jarang sekali ngeliat laba-laba di dalam rumah adalah beberapa kali tapi termasuk jarang sekali kalau di luar rumah kadang-kadang aja di pagar-pagar sini ya suka ada laba-laba tapi gak banyak mungkin tahun ini aku mau suruh orang datang mau semprot semua karena supaya tetap ini ya buat maintenance aja supaya gak banyak serangganya tapi biasanya kalau untuk rumah-rumah seperti di perumahan gini serangganya termasuk sedikit gak banyak tapi kalau kita sering maintain dia ya kita sering semprot pakai insect spray itu serangga boleh dibilang bersih ya kita gak terlalu sering melihat serangga oke sekarang pakai yang ini kalau bersih-bersih rumah yang bagian luar begini paling bagus musim dingin teman-teman kalau menurut aku ya pokoknya musim dingin spring sama autumn itu masih oke lah tapi aku suka musim dingin tapi kalau musim panas jangan bersih-bersih rumah yang di luar terlalu panas teman-teman apalagi kalau sampai kita kena matahari langsung ke badan kita itu agak bahaya tapi harus pakai sunscreen cuman tetap aja aku hindari karena matahari di Australia ini gak bagus teman-teman banyak orang yang kena skin cancer kanker kulit masih ada beberapa jendela lagi di sebelah sini aku terusin dulu tapi gak aku rekam nah untuk jendela yang ada lubangnya seperti ini teman-teman itu ada lubangnya ini penting sekali kita harus make sure ini lubang ini gak pernah tertutup jangan sampai ada kotoran yang nyumpet sini karena kalau hujan itu airnya bisa keluar dari bawah sini airnya masuk sini terus keluar dari bawah sini jadi air itu gak banjir ke dalam rumah ini penting banget teman-teman supaya sisi rumah yang bagian dalam gak terlalu berembun kadang-kadang memang musim dingin kita harus buka juga sedikit jendelanya jadi ada angin masuk jadi sisi dalam itu gak terlalu basah terutama kalau ada satu lapis lagi seperti aku ini ada satu lapis lagi teman-teman ini flipnya itu kita harus buka dia supaya dia lebih cepat kering embun-embun yang ada di sisi dalam kaca itu cepat menguap pergi tapi kalau mau lebih cepat biasanya kita buka sedikit jendelanya dia cepat kering kalau kita gak buka ya nanti lama-lama bisa gampang jamuran nah ini teman-teman ini alat yang buat nakut-nakutin burung nih ada sinarnya tapi bisa dibikin ada bunyi juga cuman bunyinya aku matiin ya supaya gak ganggu tetangga jadi aku cuman nyalain lampunya aja kalau ada burung yang dekat ya kira-kira masih di sono ya pager sebelah situ ini lampunya udah nyala udah nakut-nakutin burung jadi burungnya pergi kalau gak ditakut-takutin burung tuh suka inget-inget di sebuah pager ini teman-teman jadi kotorannya itu dimana-mana nah yang sebelah sini pun kadang-kadang mereka masih ada ya beberapa yang masih dateng gitu cuman aku masuk sedikit dibanding dulu ya aku masih mau satu hari lagi aku masih mau pesim lagi sekali lagi pager-pagernya mau kesikat lagi ini alatnya nih teman-teman tuh kalau apa bisa di setel ini ada lampunya infrarednya terus juga ada suaranya juga aku ada beli pupuk ya nanti satu hari begitu sempat aku mau kasih pupuk disini di pohon mandarin sama kira-kira mau nanam apa bagusnya ya teman-teman ya kira-kira tomat, strawberry atau apa lagi ya nanti aku coba pikir ya kalau teman-teman ada ide boleh komen ya ini sepanjang ini ini apa garden bed ini aku yang bikin waktu itu teman-teman ini cukup dalam loh teman-teman ini yang ada di dalam tanah kurang lebih setinggi ini juga jadi hampir double lah tingginya bener-bener kuat sekali ini ini karena waktu dulu bangun rumah ada sisa bata ya jadi waktu kita bangun rumah itu kalau kita melihat ada sisa bata kita kasih tau sama supervisornya atau siapa aja yang ngawasin pembangunan itu kasih tau dia kalau batanya kita mau ambil kalau kita kasih tau nanti batanya dibawa pergi sama mereka dan kita itu padahal itu bata kita kita sudah bayar ya jadi lumayan banyak waktu itu sisa batanya jadi aku bilang aku mau pakai sama mereka ditinggalin jadi aku bikin ini bata-batanya terus aku beli tile-nya ya aku beli keramik ini aku pasang keramiknya terus di pinggir ini juga aku pergi sama istriku sama anak-anak kita cari bahannya terus habis itu aku pasang sendiri semua ini jadi ini hasil kerajinan anganku lumayan bagus ya teman-teman ya garden bed ini aku dekatin ya supaya teman-teman bisa lihat ya nah ini jadi garden bed ini teman-teman ya ini hasil kerja tanganku ini aku pasangin keramik begini aku pasangin ini tile-nya terus bata-bata-nya semua tuh ini cukup dalam nih jadi ya teman-teman sih tingginya seperti ini ya di dalam tanah ada setinggi ini juga jadi double tingginya buat sekali oke teman-teman jadi begitu aja video hari ini video bersih-bersih ya cuci kaca cuci kaca jendela habis ini aku tunggu ini kering aku mau pasang dia balik terus habis itu aku mau masak dan mungkin mau edit video yang lain ya aku masih ada beberapa video waktu di Indonesia punya itu belum aku edit nanti aku edit aku upload ya jadi aku akan campur ya video waktu dari waktu aku di Indonesia dengan video yang ada di Sydney ya tapi sebenarnya aku sudah di Sydney kalau teman-teman nonton video aku di Indonesia jangan kaget jangan kira aku ada di Indonesia tapi itu adalah video yang sudah lewat ya cuma aku belum sempat upload oke terima kasih teman-teman terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye bye-bye